Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022 menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat, ADK Cah. Ia menilai jika beberapa pasal di pergub tersebut kontradiktif. Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat serap masukkan dari Komite SMA Negeri 5 Garut terkait dengan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat, ADK Cah mengatakan, Komite dan Sekolah merupakan mitra yang bergandengan tangan mewujudkan pendidikan yang ideal sesuai dengan harapan untuk mencerdaskan anak-anak penerus bangsa. Namun begitu, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 44 Tahun 2022 menimbulkan kontroversi di masyarakat. ADK menjelaskan ada beberapa pasal yang menurutnya kontradiktif. Saat pemerintah mendengungkan pendidikan gratis, tetapi melalui pergub ini memberikan ruang untuk bisa meminta partisipasi atau sumbangan dari orang tua, sehingga menimbulkan berbagai pandangan dari orang tua. ADK pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi pergub nomor 44 ini yang diharapkan berdampak pada kelancaran aktivitas sekolah. Di saat pergub itu mau dilaksanakan oleh sekolah dan komite menimbulkan pandangan-pandangan dari lebah-lebahga yang barangkali yang sudah melakukan auden kepada komisi lima yaitu pemerintah pendidikan. Saya hanya menyarankan agar bagaimana petug ini juga di evaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pandangan-pandangan yang membingungkan kepada sekolah, kepada komite, karena maupun bagaimana pendidikan ini harus berjalan lancar. Humas DPR Provinsi, Jawa Barat melaporkan.